Hai Mams, Assalamualaikum Akhirnya nih kita ketemu lagi setelah puasa Tuh aku cuma kayak bikin satu video gitu Dan akhirnya Alhamdulillah sekarang Mbak yang baru juga udah dateng Jadi aku bisa punya waktu untuk syuting hari jagaan anakku Jadi hari ini kita mau bahas barang-barang bayi lagi Nah kayak ini tuh khusus barang-barang bayi Yaitu peralatannya untuk mandi, bak mandinya gitu loh Nah jadi aku udah pernah nyoba beberapa jenis bak mandi Ada yang kado, ada yang emang aku beli gitu loh Jadi semuanya anakku udah coba dari dia lahir Sampai sekarang sih udah berdiri Jadi dia kalau mandi sekarang udah berdiri Jadi ini udah gak dipakai lagi semuanya Nah aku udah pernah nyobain yang bak yang biasa tuh Yang plastik nih yang kayak gini Yang dijual di toko-toko bayi Ada juga yang paling mahal nih Ini aku dibeliin sih Dikadoin Yang kayak gini nih Nanti aku mau bahas juga Jadi ada kakinya Terus juga ada yang jaring-jaring kayak gini Nah yang jaring-jaring kayak gini yang bisa dilipet Terus Oh iya yang karet juga Yang kayak ditiup gitu Di pompa kayak pelampung Dan banyak juga yang nanya ke aku Kak Pernah gak nyobain yang kayak gini nih Ini yang foldable juga namanya Dia bisa kayak dirapetin Sampai kayak rata gitu Tapi aku belum pernah Nah tapi aku liat review-reviewnya di Youtube Itu banyak banget mams yang review Dan pada suka pake itu Nah jadi kita nanti bakal bahas satu-satu So para mams stay tune ya Eh tunggu dulu Sebelum lanjut Subscribe channel ini dulu yuk Terus nanti di like Comment Dan juga share ke teman-teman kalian Oke Nah sekarang Silahkan lanjut nonton lagi Oke ini baru aja mulai syuting Anaknya bangun deh Jadi bener-bener durasi syuting tuh Bergantung sama Berapa lama dia tidur Oke kita bahas dulu Dari yang pertama kali banget Anak aku pakean Jadi kan aku punya changing table Itu banyak banget sih yang nanya Jadi changing table aku tuh Belinya satu set Sama tempat tidurnya Dan lemari ini nih Nih Jadi aku beli di Little Equi Ya Little Equi Jadi ada changing table Baby box Sama lemari ini Nah Waktu anakku lahir Kan aku belum berani tuh Namanya anak pertama Belum berani mandiin dia Di Langsung di air gitu Jadi aku mandiin dia Oh saya login Jadi aku mandiin dia Di Changing table Jadi kayak Kan changing table tuh Meja Kayu Terus ada Matrasnya Dan aku lapis lagi pake Perlak yang Karet Iya sayang Perlak yang karet Sama aku lapis lagi Dengan Little Palmer House Yang Wonder Pet itu Yang aku pernah bahas Di video yang sebelumnya Itu Best purchase banget sih Dari apa yang pernah aku beli Untuk barang-barang bayi Nah jadi kan Kalo misalnya pake perlak karet Itu kan airnya bakal kemana-mana Tapi kalo kalian lapis pake Si Palmer House yang Wonder Pet itu Airnya tuh jadi kayak Nyerep aja disana Tapi gak yang bikin basah banget Nah itu pertama yang aku pake Jadi aku Ambil kayak baskom Isi air hangat Terus cuma diseka-seka doang kan Bayi baru lahir juga gak perlu Terlalu Apa Yang basah banget gitu Tapi kalo misalnya moms Berani Dan bisa Gak apa-apa Yang kedua Itu Anakku pernah Pake yang Bak mandi biasa nih Kayak gini Nah Ini tuh kayak pas Anakku udah Memayang gede sih By the way Yang tadi pake changing table Itu aku cuma pake Selama Satu bulan Jadi setelah Umur usia Satu bulan Anakku pake Mandi di bak yang Biasa Maksudnya yang udah Rendem air gitu loh Nah jadi Nah jadi Nah si bak mandi ini Kelebihannya Memang ini Ekonomis banget Tapi Dia Karena dia gak ada Lobang pembuangannya Jadi kan air itu Ya di Stay disana aja kan Air bekas Sabun Terus kalo mau bilis Harus di Angkat dulu Anaknya gitu loh Atau Airnya dibuang Gitu kan Nah Masalahnya Kalo misalnya Anak cewek Kan pipisnya nyebar Jadi dia Tergenang Di dalam Air itu Jadi anaknya kayak kotor lagi Gitu loh Karena anak yang masih Bayi banget Misalnya umur 2 bulan 3 bulan tuh masih sering banget Pipisnya kan Jadi Sering banget aku dulu Lagi mandiin Terus tiba-tiba airnya kuning Karena ternyata dipipis Jadi airnya Buang dulu Jadi ribet kalo misalnya Mams gak ada yang bantuin Cuma sama babynya doang Di rumah Gitu Jadi itu bayang banget PRnya Nah Mams yang lain Pernah gak sih ngalamin Kayak aku Di mandiin anak Di bug gitu Tiba-tiba Airnya berubah kuning Atau dia pup Coba komen di Bawah sini ya Biar kita bisa Sharing-sharing Tawa-tawa Bareng Karena momen-momen Kayak gitu tuh Memang pas Kejadiannya tuh kayak Aduh capek banget Tapi sebenernya kalo diinget-inget Lucu banget sih Ini kita masukin yang ketiga ya Apalagi yang kayak Punya aku yang ini Punya aku yang ini tuh Memang Aku dibeliin sih Dibeliin sama mamaku Dia mencari yang Kayak yang kokoh Sekalian ada Kakinya Karena katanya Kamu pasti bakal pegel banget deh Kalo misalnya Mandiin di bawah Gitu kan Jadi Biar Di atas Sambil berdiri Nah tapi masalahnya Di Bug yang ini tuh Ada kayak Ada kayak Apa ya Karet-karetnya gitu Karet-karetnya mungkin Maksudnya Biar gak licin kali ya Baby-nya biar gak Kelelep gitu Nah tapi itu Itu PR banget sih Bersihinnya Karena Aku kan awal-awalnya Gak tau kan Tapi ternyata Karena sering kena air Di Dalam-dalamnya tuh Kayak lumut gitu loh Jadi kayak harus sering-sering banget Dibersihin Apalagi kalo misalnya Kayak air Di rumah tuh pake Pompa air yang sumur Gitu ya Itu pasti kayak Bakal sering bahan kotor Nah ditambah lagi Kalo yang bak mandi Yang biasa Yang ini Maupun yang Yang apa Yang versi ekonomasinya Atau yang versi mahal Yang kayak gini Itu kalian harus Pake Gak sebenernya gak harus Kalo misalnya kalian udah jago Misalnya Udah bisa mandiin pake Tangan aja gitu Kalian gak perlu lagi Pake jaring yang kayak gini nih Dia kan ada jaring ini nih Itu buat Safety aja sih Biar anaknya Gak jatoh Gak keselin Gak licin gitu loh Cuma ini tuh juga Jaring-jaring ini Harus sering-sering di Harus sering-sering dicuci juga Karena yang namanya kena air Pasti dia bakal Lama-lama Lumutan lah Terus juga Lembab kan Terpakutnya jamur Atau gitu Nah Aku tuh beli ini Gak ngukur dulu Si baknya itu Jadi kayak gak Gak ngapas gitu Jadi mams Nanti sebagai pembelajaran juga Kalau misalnya beli Itu harus yang Pas Di ukurannya gitu loh Ini harganya Banyak banget sih Yang dijual Jadi harganya beda-beda Ada yang murah Berarti aku gak masalah sih Itu dipakainya cuma sebentar Kalau anaknya udah duduk Udah enak Selain biar safety juga Kan itu kan Plastik keras ya Jadi kalau misalnya Posisi mandiin anaknya Kayak Biasanya kan yang kita pegang Cuma bagian kepalanya nih Si pantatnya kan Nanti kayak Di dasar Plastiknya gitu kan Di dasar baknya maksudnya Itu karena bahannya plastik Aku kayak Takut gitu Namanya masih ringkih banget kan Takut kayak Tulang ekornya Atau gimana Tapi bisa diakalin dengan Misalnya dialasin aja Pake anduk Kalau misalnya gak punya Si yang jaring-jaring ini Gitu Terus nomor berapa tadi? Habis 1, 2, 3 Terus? Yang keempat Oke Yang karet Yang dipompa Kayak gini Oke Nanti aku masukin aja gambar disini Karena aku gak Gak megangnya sekarang Udah di gudang Entah dimana gitu Nah yang karet kayak gini Emikiannya kayak Abis dibawa kemana-mana gitu Ya kan tinggal dipompa Apa gitu Tapi Sama Kasusnya kayak siang Bakman yang itu tadi Dia kan Karet itu kan Di bagian dalamnya Kayak masih ada Sela-sela yang Suka gak keliatan Nah itu tuh harus Yeay Yeay Itu tuh harus Di Sering-sering dibersihin Nah air juga Gak Kalau dikeringin tuh Lama Suka lama keringnya Karena Di sela-selanya itu tuh Kayak gak kena angin gitu kan Jadi kayak masih basah gitu Terus juga Dia kalau misalnya Anak Kayak gini-giniin Kalau misalnya angin yang gak kenceng Tapi namanya Isinya angin ya Tetep aja Kalau misalnya kayak digerakin Dia gampang banget Kayak Kebalik-kebaliknya gitu Beda sama Yang bahan plastik Yang lebih kokoh Cuma ini juga Termasuk ekonomi sih Harganya Cuma memang dia Dia tuh ada kayak Apa ya Glembung Glembung sih Milangnya kayak Kan dia bentuknya gini-gini Apa sih gue Gini-gini Jadi Gak licin Nah ini kelebihannya Dia gak licin Buat Kalau kita mandiin anak kita Di sana gitu loh Jadi dia lembut Gak takut misalnya Tulang ekor anak Atau pantat anaknya Bakal Kenapa-kenapa Dia lembut Dan juga Gak Mengurangi Inilah ya Anak Tenggel Tenggelam Karena licin Keselip gitu loh Disitu gitu loh Nah tapi Salah satu lagi Kekurangannya Dia gak bisa pake yang Jaring-jaring itu Tapi gak masalah sih Karena Ada si Apa Glembung-glembungnya itu Jadi insya Allah Aman Buat anak-anak Nah yang kelima Ini yang paling lama Aku pake Karena Aku suka banget ini Ntar aku ambil dulu Oke Nah jadi aku sempet Lama banget Pake ini Buat mandiin anakku Ini terlepas dari Merknya Ini bisa merk apapun Ini banyak banget Si merknya Cuma memang Banyak yang dijual Itu yang merk Sugar baby Ini ada banyak Warnanya Dan Karena anakku cewek Ini kado sih Ini kado Makasih yang kasih Aku lupa siapa Tapi ini Apa Kepake banget Lama Oke Yang pertama Kenapa aku suka ini Pertama Ini hemat tempat banget Karena dia bisa default Itu kayak gini Ini juga bisa sih Aduh keras banget Ini bisa default Jadi kayak cuma Gini Ini juga bisa ditarik Tuh Kayak gini Ini juga bisa sih Cuma keras banget Jadi kayak Cuma kayak Rata Gini doang gitu Jadi kalo misalnya Iya Jadi kalo misalnya Kayak Aku sering ke rumah Mertu aku kan Jadi Bingung banget Kalo misalnya Anaknya belum bisa berdiri Nah Kalian bisa bawa ini Ini tuh Gak makan tempat Bisa dibawa kemana-mana Ringan banget juga Terus Ini Jaring-jaring Jaring-jaring ini Yang berarti Airnya Kalo misalnya Pake gayung Atau pake Shower Itu tuh Airnya langsung Jatuh ke bawah Nah berarti Gak Gak genang Jadi kalo tiba-tiba Anaknya pipis Juga pipisnya tuh Langsung Ke bawah Langsung ngalir Ke air gitu loh Gak genang gitu Sabun-sabunnya Buat sabun saya juga Nah tapi kekurangannya Si ini Dia licin sih Aku gak tau Merk lain Atau dia ada Karetnya Atau apa Ini tuh Agak licin sih Karena yang plastik Dia kayak gak ada Gak ada karet Atau apa gitu loh Jadi hati-hati aja Buat anaknya Yang udah mulai aktif Nah anak pake ini tuh Sampai Pokoknya Sampai Dia bisa Berdirinya Mantep gitu ya Maksudnya Dari dia bisa duduk Sampai dia Bisa berdiri Nah setelah berdiri pun Aku tetep Kayak kasih karet gitu Di kamar mandi Biar Dia gak kepleset Nah jadi itu sih Yang pernah aku pake So far Aku memang paling suka sih Yang Baby butter Kalau gak salah Yang sugar baby Ini Karena dia juga Gampang banget Dibersihinnya Ini juga bisa Dicopot Jadi kalau misalnya Kayak ini Rasanya kayak udah Kayak lumut Atau kotor Atau apa Ini bisa dicopot Nanti dicuci Disikat aja Ini bahannya Kayak Waterproof Eh bukan waterproof sih Kayak parasut Apa ya Kayak gitu Ini bisa di adjust juga Bisa di recline 1, 2, 3 Mau tegak Atau kayak Landai Kalau misalnya Anak yang masih Bayi banget Kayak gini Itu Ini akhirnya Aku berhasil Coba lipat tadi Memang agak Kayak harus Tepat gitu loh Jadi ini Kayak compact banget kan Ukurannya cuma segini Dan tipis banget Bahkan mungkin Kalau mau staycation Bisa ditaruh dalam koper Aku taruh di mobil Atau dibawa Pake motor Dibawa misalnya Ke rumah Mertua Atau nginep dimana Ini gampang banget Masukinnya Bisa dimasuk dalam tas juga Yang ini ringan banget Nah Oh iya Terus waktu itu Udah lama banget sih Tapi kontennya Baru kebikin sekarang Ada yang nanya Soal Bag mandi anak Yang kayak gini Ini tuh aku juga Liat di youtube Banyak banget ya Mams lain yang nge-review Dan pada suka Pake yang kayak gini Karena dia tuh bisa Digepengin kan Terus dia bahannya Ringan Plastik juga Dan ada Lobang pembuangannya Di bawah Nah jadi ini Baik lagi sih Ke budget Ke selera Ke apa ya Mungkin Kondisi Kawar mandinya Kalau misalnya Agak gede Bisa pake yang ada kakinya Dan ada budgetnya juga Kalau misalnya Tempat agak sempit Bisa pake yang dilipet-lipet Kayak Yang sugar baby Punya aku ini Atau yang Yang kayak gini nih Yang tadi Yang karet itu tadi Iya gitu sih Karena harganya itu Banyak banget Pilihannya itu banyak banget Ada juga Bahkan ada yang Eksklusif banget Yang harganya Sampai 2 juta 3 juta Buat apa Jadi pilihan ada di Mams Yang anakku Yang cocok di anakku pake Belum tentu cocok di anaknya Mams juga Dan yang gak cocok di anakku Belum tentu gak cocok di anak Mams juga Jadi Banyak-banyak riset Semoga video ini Membantu Proses riset itu Mau beli yang mana Nah oke Mams Segitu dulu Kita bahas Soal Bug mandinya Masih banyak lagi Konten-konten tentang Peralatan bayi Tentang kehamilan Dan seputar Family Dan Motherhood Yang mau aku bahas Sama kalian Jadi Aku gak Gak lupa Mau ingetin Gak lupa Mau ingetin Gimana sih Untuk Like Comment juga Subscribe juga Channel ini Biar aku Makin semangat Untuk bikin Konten-konten yang lain Oke Thanks for watching Mams Bye-bye